Assalamualaikum sobat-sobat, di video kali ini saya akan bermain game top 11 dan berbagi cara atau tip agar tim kita bisa menang melawan tim yang lebih besar di kesempatan ini tim saya akan bertanding di final liga champion melawan losensi FC yang mutunya lebih besar daripada tim saya perbedaan yang cukup jauh, tim saya 104 dan tim musuh 119 di final sendiri sudah pasti juara, sudah peringkat 1 dan di cup, tim saya juga sudah juara, sudah mengalahkan Petro FC di final 4-1 tapi tim saya sudah lebih besar sedikit daripada musuh dan bagaimana persiapan saya menghadapi tim losensi FC yang mutunya lebih besar daripada tim saya perbedaan yang cukup jauh yang ini yang paling penting ini harus dipenuhi semua latihan yang paling utama harus mencapai 40% biar bagus nanti kita mainnya bagaimana jalannya pertandingan nanti tonton terus videonya ya supaya kalian tahu menang atau tidak tim saya dan bisa tahu juga kalau menang cara mengalahkan tim yang mutunya lebih besar dan pertandingan pun dimulai kita tonton apakah tim saya bisa mengalahkan tim losensi disini saya pakai formasi 4-1 1-1-3-1 dan disini tim musuh didukung oleh sama Josh Marinho sama penggemar 1 untungnya tidak didukung sama manajernya ya serangan langsung tim saya so tinggal langsung gol 1-0 untuk tim saya untuk menit-menit awal saya tidak akan merubah ini taktik saya yang saya gunakan masih pakai bertahan perpaduan perpaduan juga normal kita lihat dulu tim musuh nanti untuk merubah strateginya ini tim musuh tidak datang manajernya dan position kita unggul 2% tenangan pojok diberikan untuk tim saya hampir saja masih bisa ditangkap keeper dan sekarang saatnya waktunya merubah mentalitas gaya tekanan saya rubah menjadi tinggi dan serangan mengumpan panjang dan lewat tengah saya rubah yang tadinya normal supaya bisa menambah gold mungkin musuh menyerang dari sayap kiri kickbacknya masih tangguh masih bagus disini musuh tim saya masih cukup lumayan bagus-bagus tim saya mulai menyerang mulai dari tengah ke sayap kiri masih bisa di selamat menyerang selamat menyerang selamat menyerang selamat menyerang selamat menyerang tim saya menyerang tim saya menyerang kembali dari siap sisi kanan ke tengah langsung saja shooting gold gold yang cukup bagus dari ID Tama dan babak pertama sudah berhenti formasi sementara saya begini saja tidak usah dirubah dulu nanti babak kedua baru dirubah kalau sudah menit 60 skor sementara 2-0 dimenangkan tim saya Sopo Wani FC dan babak kedua dimulai bonus kita ambil pertahanan dulu tim musuh namanya menyerang masih bisa di halo oleh back saya wuh pelanggaran wuh pelanggaran wuh baya hampir saja masih bisa ditangkap oleh tipar ini untuk menjaga keunggulan kita back kita ke fokus bertahan saja supaya 4 back fokus bertahan tim musuh menyerang lagi wuh masih bisa serangan dari tim saya dari tengah serangan dari tim saya ID Tama masih bisa di halo oleh back lawan dan menit 61 saatnya kita merubah strategi atau merubah mengganti pemain nah ini Farenanes pemain yang cukup tua saya ganti menjadi pemain yang lebih muda dan saya pasang 3 striker di tengah nanti karena saya mau fokus ke tengah karena lawannya yang rendah itu di tengah kelemahannya coba saya fokus begini karena 2 goal yang tadi itu goalnya dari tengah semua tim musuh menyerang kembali masih bisa di halo udah menit 72 ini semoga bisa menang tim saya ini mutu tim musuh mutu tim musuh yang sayap kanan kiri backnya mutunya tinggi semua jadi saya fokus ke tengah serangan saya wuh hampir saja masih kena pemain saya dan ini formasi yang baru yang udah saya ubah supaya lebih ada penyegaran kalau di gaming baru tim saya menyerang selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini nilai pemain saya. Dan fokus serangan saya berada di tengah. Karena memang saya fokus ke tengah serangan saya. Penguasaan 53 banding 47. Total tembakan 9 banding 14. Saya kalah tembakan. Tapi efisiensi menang 33 berbanding 0. Jangan serangan memang saya fokus ke tengah. Dan ini tim musuh. Ini pemain yang paling rendah mutunya. Berada di back tengah. Jadi saya fokus serangan ke tengah. Selamat atas kemenangan Liga Champion. Kerja keras dan dedikasi telah diganjar dengan trofi. Dan ini akhirnya saya berhasil. Tim saya berhasil. Triple winner. Di Liga. Di Liga Champion. Dan di Cup. Dan ini mutu tim yang tadi saya kalahin. Di back. Sayap kanan kiri mutunya tinggi. Dan di back tengah mutunya rendah. Jadi saya fokus ke serang ke tengah. Jadi begitu cara saya mengalahkan tim yang mutunya lebih besar. Kita cari tahu kelemahan tim musuh. Karena pasti ada kelemahannya entah itu di pemain atau di formasi. Dan di pertandingan berikutnya kita akan mengalahkan tim Liga. Di apa itu? Liga Super. Kita cari tahu musuhnya. Di Piala Super yang menang itu tim apa ini? Saya akan melawan tim ini di Liga Super. Mutunya lebih rendah daripada saya yang menang tilawannya. Ya semoga bisa menang. Supaya bisa dapat 4 trofi. Dan sekian dulu video dari saya. Jika bermanfaat dan menarik. Jangan lupa like dan subscribe. Agar saya semangat buat video bermanfaat lainnya. Sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.